Apa hukum ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menjadi karyawannya BPJS Ketenagakerjaan? Ya, bagi tandingan BPJS Ketenagakerjaan, memang tidak lepas dari polemik dan berbagai macam pendapat yang dikomunikakan oleh para ulama kita, termasuk MUI misalnya. Itu membahas tentang perkara tersebut dan mereka mengatakan bahwasannya memang di dalamnya ada unsur-unsur gharar, ada juga mengatakan di dalamnya ada unsur riba. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena akad yang dilakukan itu ketika kita menyeturkan uang ke BPJS itu, atau pihak perusahaan yang memotong gaji kita kemudian memasukkan ke dalam sistem BPJS itu, kemudian ketika misalnya terkena risiko, boleh kita mengklaim ke sana. Nah, itu mereka mengatakan ini termasuk gharar, kenapa? Karena kita tidak tahu kapan terkena musibah. Tidak jelas kapan terkena musibahnya seperti itu. Nah, kemudian ketika misalnya mencapai masa pensiun misalnya, atau termasuk ketika meninggal dunia dan ada santunan misalnya. Ketika misalnya sudah pensiun dari pekerjaannya, itu juga ada dana pensiun yang dia bisa tarik, yang melebihi dari uang yang dia masukkan ke dalam BPJS tersebut, dan ini yang dikatakan sebagai unsur riba. Namun memang sebagian ulama memandang bahwasannya untuk program-program seperti ini yang diprogramkan langsung oleh pihak pemerintah, dan itu harus dikatakan oleh negara, maka itu adalah perkara yang dibolehkan. Memang ada yang membolehkan seperti itu. Karena yang langsung mengatakan itu adalah negara bukan swasta, bukan perusahaan-perusahaan yang memang murni untuk melakukan semacam bisnis, atau menjadikan ini sebagai asuransi, yang jadikan sebagai objek bisnis. Seperti itu. Yang pertama, dari sisi hukumnya, memang ada perbedaan pendapat. Namun masalahnya sekarang ini adalah pihak pemerintah itu melakukan semacam ilzam atau mewajibkan kepada seluruh tenaga kerja untuk ikut dalam BPJS ketenaga kerjaan ini. Ya, artinya negara kita memang mewajibkan maupun tidak maupun sama dengan BPJS ya. BPJS sekalipun juga tidak lepas dari yang namanya polemik antara yang menghalalkan dengan mengharamkan, tapi kan itu sudah menjadi peraturan negara yang mewajibkan seluruh warga untuk ikut. Ya, untuk ikut. Sehingga kita pun ketika ikut dalam program BPJS ketenaga kerjaan itu, maka sekalipun di selain ada yang mengharamkan, ya. Ya, tapi ikut sertaan kita dalam BPJS ketenaga kerjaan itu ya seolah-olah bersifat, apa namanya ya, ya hampir dikatakan darurat, karena memang tidak ada jalan lain yang diberikan, atau tidak ada alternatif lain yang diberikan oleh pihak pemerintah, melainkan semua perusahaan dan karyawan, pekerja dan seterusnya itu wajib diikutkan dalam BPJS ketenaga kerjaan. Ini terlepas dari hukumnya ya. Ya, seandainya mungkin pemerintah memberikan alternatif atau pilihan biasanya boleh ikut, boleh tidak, maka kita mengatakan lebih selama kalau tidak ikut. Ya, lebih selama kalau tidak ikut. Tapi, yang boleh dibuat, ini sudah merupakan peraturan dari pemerintah kita. Kecuali mungkin yang mengatakan, ya, bahwasannya sekalipun ini peraturan pemerintah, maka mereka mengatakan, لا تُعَتَ لِمَأْسِيَةِ الْخَالِقِ Yaitu lalik ketaatan dalam bermaksiat kepada sang khalik, ya, pada Allah SWT. Ya, tapi tentunya ini berkaitan dengan perkara yang sudah sangat terang, ya. Keharamannya atau ditelannya memang ada unsur maksiat yang sangat jelas, maka tentunya kita tidak boleh ikut, ya, dalam perkara-perkara yang sekalipun diletapkan oleh pihak pemerintah, atau dilegalkan oleh pihak pemerintah. Nah, bagaimana kalau menjadi pegawai tadi, ya, pegawai di pejabat ketanak kerjaan. Ini kan pilihan sebenarnya. Nah, kita mengatakan bahwasannya, setelah kita mengetahui bahwasannya, ada sebagian ulama yang melarang, ya, melarang karena adanya unsur garot tadi, ada unsur jahalah, ada unsur riba tadi, ya, maka, sebaiknya kita mengambil cindakan yang lebih berhati-hati, ya, untuk menghindari bekerja di tempat-tempat yang seperti ini, karena kita khawatir, ya, dengan penghasilan kita. Jangan sampai penghasilan kita itu ada unsur syubuhatnya, ya, ada unsur syubuhatnya, sehingga kalau kita baru mendaptar, maka sebaiknya jangan mendaptar dan bekerja di tempat seperti ini, ya. Kemudian yang terlanjur sudah ada dalam, ya, maka kita mengatakan bahwasannya, seandainya Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih aman daripada itu, maka itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Kecuali kalau misalnya sudah berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain, yang dianggap lebih aman, lebih jauh, terima-manya unsur syubuhat, ya, akhirnya tetap bekerja di situ, sampai dia mendapatkan pekerjaannya, maka kita mengatakan, imbangilah unsur-unsur syubuhat itu dengan berbanyak bersedekah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni, ya, ketika kita rajin bersedekah dengan sebagian daripada penghasilan kita, karena sungguhnya sedekah itu termasuk zakat di sini adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang hamba untuk membersihkan harta bendanya. Nah, ini mungkin beberapa jalan atau alternatif yang bisa ditempu bagi orang yang sudah bekerja atau akan bekerja jadi BPJS ke Tanah Kerjaan. Wallahu ta'ala alam. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.